Intro Kembali lagi di WB Waktu Indonesia Berhubungan Seperti yang kita tau di kata misteri belum ada yang berhasil menjawab Tapi tenang-tenang mungkin yang ini jauh lebih muda ya Chaya Pastinya Dan mereka pasti bisa menjawab karena kita akan masuk dalam TTS Sekateki Suli Ini dia TTS kita Kita beri kata bantu kalem Yes Pertanyaan tentang fauna Delapan kota Binatang yang mirip penyu Mirip penyu Yang jadi film tuh Mirip penyu Yang mirip penyu Maksudnya kan pura-pura 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 dia berarti Soalnya dia mirip-miripin Pura-pura Kalau itu bisa lari kemana lo Kalau itu bisa lari lo ke sini mau lari kemana lo Pura-pura Kita kunci jawabannya Pura-pura Yang mirip penyu Pura-pura Apa yang itu jawabannya? Gampang banget pak Salah Susah amat pak Sampai berubah Tiba ya langsung bisa menjawab Tidak ada Tidak ada Tidak ada Apakah yang mirip penyu Tidak ada jawabannya Salah Salah Ada Ada Dan banyak Ada dan banyak Ini dia Yang mirip penyu Banyak Adalah Kakaknya Gini pak Saya ini orang pantai ya Saya itu sudah berkali-kali melihat penyu Banyak lagi ya Mulai dari kakeknya, neneknya, ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya Itu memang mirip semuanya Tapi kita tidak bisa bedakan Mana kakaknya, bapaknya, adiknya Tidak bisa Kalau bapaknya dengan mamaknya oke lah Bapak, mamak Iya kan Indunya Anaknya Kecil-kecil Anaknya kecil-kecil Karena mereka itu keluar dari pasir Keluar dari pasir Dan itu bapak ya Mereka satu kali lahir Seratus ekor Silahkan cari yang mana kakak, mana adik Menetasnya Bersamaan Bagaimana bapak bisa tahu Ada penyu kakaknya Bagaimana caranya Bukan tugas anda Mencari kakaknya mana adiknya bukan tugas anda Tetapi penyu sendiri tahu Yang lahir ke luar pertama Itu yang paling muda Luar berikutnya Kalau lain mbak, kalau bareng? Kalau bareng? Kembar Tapi bagaimana ya, membingungkan saya itu bagaimana kita mengetahui Sebuah saat penyu Anaknya tidak harus tahu memang mirip kok Tapi ada itu Ada kakaknya Ada ibunya Ada bapaknya Bapak pernah kan ke tempat penangkaran penyu Yang ada di Iya pernah Itu mirip semua Di Bali Itu kan ada guide-nya yang ngerangin pak Bapak kan gak pernah ngeliatin Para turis ini adalah penyu Dan ini adiknya Ini kakaknya Gak ada pak Dan ada lagi pak Nih, ini bapak ya Ini penyu Semua yang satu keluarga Satu silsilah semua Neneknya, kakeknya ada semua Kakak, adik ada semua Mirip semua pak Tidak ada yang beda mukanya Tidak pernah kita temukan Segerumpulan penyu Tiba-tiba ada yang beda Ini kok mukanya beda Oh itu anak angkat Gak ada 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 Tapi kalau ini ada Tiga bersaudara Yang mana penyu Ini penyu Ini saudara paling tua Paling tua Tengah Asal dia yang paling tua Saya yang paling muda Gimana Ini dulunya bapaknya Kan yang sekarang Lagi Pemilihan kata-kata Ini dulunya bapaknya Sekarang dia jadi apa Adiknya Penyu bertiga nih pak Nomor satu Nomor dua Nomor tiga bersaudara Sama-sama memelihara penyu Mirip kan Mirip Mohonmu kasih nama apa penyu Penyu kalau kasih nama Cabi 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 Penyu Unyu 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 Roni Roni Unyu Unyu Cabi Unyu Cabi Nih Kenapa? Saya bapaknya nih Bapak penyu Ada tamu Ada tamu Kalian lagi sekolah semua Sekolah Penyu nya Tadi bapak Oh enggak Penyu nya Nggak asal dibawa sekolah Ntar dimakan Bapak Enggak lah Ini anak-anak saya Yang itu Yang mana Yang ujung situ pak Ini penyu Ini penyu kakaknya Oh Ini menghirip sama adiknya Oh iya bener-bener Ini namanya Roni Kalau ini unyu Oh unyu Oh punya kakaknya Ini penyu kakaknya Oh iya mirip ya Oh mirip ya Oh mirip banget Mirip kakaknya Mirip Yang kakaknya bukan penyu nya Yang meliharanya bapak Bapak Siapa sih penyu nya Apa yang meliharanya pak Mirip gak Mirip Mirip Silahkan dibilih Tiga mendatar Tiga mendatar Aduh gampang ini Bener-bener Tiga mendatar Baik Tiga mendatar Kapal nelayan Bisa tenggelam Karena kena Om Ngaflu Kena badai Pengennya kena Kena badai ya Kalan pak Kalan Kena kalan Baik Kapal nelayan Bisa tenggelam Karena kena Kalan Apakah itu jawabannya Waduh Kena kalan remaja Tiga Biasanya kalau Kapal ini dibocong Kena kalan perahu Karena kenapaku Kena Kena air Kena air Kalau tenggelam itu pasti kena air Kenapakah 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 Kita kunci Kenapakah Kapal nelayan Bisa tenggelam Karena kenapakah Salah Salah Aik kita langsung buka Kapal nelayan Bisa tenggelam Karena kena Pasir Razia Allah Kapan razia Nggak kepikiran ya Bapak boleh terangin Kondisi seperti apa Pak razia Di laut itu Pak Ini ya Masalah Bu Susi Bu Susi Nah Kita ini sedang Menggalakan Atau menjaga Kelak laut kita Permasuk sumber daya Yang ada di dalamnya Ikan juga Makanya Banyak Kapal asing Ini nelayan Yang mencari ikan Di perairan kita Itu ketika ada petugas Kita patroli Ditangkap itu Yang asing Dan tahu Hukumannya apa Ditenggelamkan Ditenggelamkan Tim A Tim A silahkan memilih Makanya Dipikir Kalau menjawab Empat mendadak Pak Mendadak Empat mendadak Orang yang bekerja Memimpin pelayaran Pasti Nosidin Nosidin Pasti nosidin Tidak membantu Sama sekali ya Kawan dia ini Kawan dia Tegangnya Mengganggu dia Ya boleh Bener Apa Pasti nyariin Pak Pasti nyariin Kita kunci Nyariin Apakah Nyariin itu Orang yang bekerja Memimpin pelayaran Pasti nyariin Jawabannya Pasti nyariin Bukan Lama Salah juga Tim B punya kesempatan Untuk Merebut Kita ada dua jawaban Pak Silahkan Pasti Pasti menumpang Pasti numpar Sama pastinya naik Aman ya Pilih yang mana Atau pasti naik lah Pastinya naik Pasti naik lah Tiga Apa sih di pencet terus Pak Pak di pencet terus Pak Ngeganggu saya Pak Apa yang mencabu Ya kan bener Kira gue Ada dia mau ncabu Reflek Pasti numpang 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 Pasti numpang Numpang Prosesnya Prosesnya Kiris Goreng Jadi kripik 5 ribu 5 ribu 5 ribu 5 ribu Prosesnya apa Apa tidak ada Tidak tahu Apakah bisa Jadi kripik Anda masih menaksikan WB Waktu Indonesia Berjalan 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 Kalau untuk ngobrol Nggak usah Mimpin pelayaran Ketemuan sama ibu-ibu Tetangga juga Ngobrol Pak Tapi Apa gunanya Anda jadi pemimpin pelayaran Kalau nggak boleh ngobrol Tapi nggak usah diomongin Pasti ngobrol Pak Itu komunikasi Iya Kasian amat Ini sama dengan sopir Tetangga saya Kira-kira jadi sopir Kasian Kenapa Cak Nggak diajak ngomong Atau keluarganya Kenapa Karena dilayang bicara Dengan sopir Ya itu kan pada saat Dia mengendara Lagi kerja Nampai rumahnya dia ngomong Pak Kenapa Kenapa ya kenapa Ngobrol Ngobrol diidentikan sama Nakoda kapal Yang mengidentikan itu siapa Bapak Bapak ada arusan Yang memimpin Yang memimpin Satu pelayaran Suatu pelayaran Pasti ngobrol Pasti itu berarti kan Sebuah kepastian Pasti Memang iya Ya maksudnya berarti identik dong Ya identik Memang pemimpin pelayaran Ada nggak Yang nggak ngobrol Ini ibarat Bapak menanyakan Yang memimpin satu pelayaran Pasti bernafas Iya Pasti Iya kan Itu sesuatu yang Mutlak 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 Kecuali kalau misalnya Misalnya nih ya Kalau misalnya itu identik sekali Kita lihat ada tiga orang ngobrol Wih ngobrol coy Pemimpin pelayaran Keren banget Tidak Tidak semua orang yang ngobrol Adalah pemimpin pelayaran Nah makanya anda belajar bahasa Indonesia itu jelas sekali Ada yang negasi Kata-kata negasi Ya ini contohnya Pemimpin pelayaran pasti ngobrol Benar atau salah? Benar Tetapi orang yang ngobrol pasti pemimpin pelayaran Benar atau salah? Salah Jangan dibalik jadi salah Kalau nggak dibalik jadi Benar Ini berarti benar Kalau anda balik jadi Benar Benar Pak Boleh nggak orang ini Nggak usah ikut-ikutan jawab Dari semua hal Anda itu tidak tetap kepentingannya Pasti benar Salah benar Benar Salah benar Apa? Mau anda apa? Eh Jangan diajak ngobrol Biar nggak jadi Pemimpin pelayaran Selanjutnya Baik Sekarang tim Enak menurun pak Oke enak menurun Ini agak susah Ular yang bisa menjadi besar Selain anakonda Tidak semua ular bisa menjadi besar ya Ini ular yang bisa menjadi besar selain anakonda Adalah ular Aslinya juga apa ya? Paiton Oh piton Benjol Benjol kita kunci Memang kalau bentol itu kecil Benjol agak besar Apakah ular yang bisa menjadi besar selain anakonda Adalah ular Benjol Makanya benjol kebentur ekornya pak Saking panjangnya tuh Tim A Ular Nongol Nongol gimana? Kelihatan besar Ih nongol Ih nongol Ular Ular Nongol Iya bener Cuma pak ulang pertanyaan pak ulang Jadi ular yang besar tuh kalau misalnya ular nyonong Itu Ular besar Ular yang bisa menjadi besar selain anakonda adalah ular nongol Nongol Apakah itu jawabannya? Nongol Nongol Ular Ular Dizum Ular Ular Dizum Kembali bapak melakukan pembodohan terhadap kita pak Dizum Dizum Ya berapa pak Dizum murktar Ini dalam konteksnya apa nih pak? Gambar atau ular nyatanya pak? Ya mah ular kalau diizum ya gede juga Enggak jadi gede pak Enggak Jadi dekat Beda ya besar sama dekat tuh beda Oh enggak dong Zoom itu untuk mendekatkan gambar yang jauh Tidak dong Optik yang jauh jadi dekat Bukan jadi besar Saya tanya Emang kalau anda ngezoom ular Ularnya mendekat Secara gambar Secara proyeksi Secara gambar itu menjadi besar Tapi ukuran ularnya tetap segitu Iya pak Bapak tau gak? Tropong untuk apa? Tropong Terserah yang punya Mau dipakai pukul-pukul anjing Gak apa-apa Pak Kalau diizum Enggak usah gambarin ular pak Cacing kermi juga bisa gede pak Tutang Tapi ukurannya tetap pak Bapak pernah ngeliat Apa namanya Yang buat keker apa tuh Yang buat keker namanya Ibu, ibu, ibu Yang ke bapak terus Tropong, ibu Yang buat keker apa namanya Tropong Tastuk sekuler apa Apa? Binokular Binokular Iya binokular Binokular Nah Saya zoom kan Shut Kang Deni yang jadikan satu kilometer Bisa menjadi satu meter Sepuluh meter di depan saya Itu bukan membesar Tapi dia jadi Selalu objeknya mendekat Makanya namanya Zoom in Zoom out Bukan zoom big Zoom small That's right Ini kecil kalau zoom big Zoom small Ini juga kalau misalnya Salah muter zoomnya Bisa zoom out pak Jadi makin mengecil Bukan lebih besar Harus dijelasin dulu Zoom apa Iya dong Kalau sampai di dalam Sampai zoom apa lagi Kalau di Kalau di zoom in Itu bisa kapan aja Tapi kalau di zoom out Itu hanya hari Zoom out Zoom out Zoom out Zoom out Zoom out Bukan zoom out Bukan zoom out Bukan zoom out Bukan zoom out Itu jum out Iya Pak 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 Ini sebenarnya Ini sebenarnya Dimana sih pak Ini fungsinya apa sih mas Benar ya pak Pak Jangan kan temennya Zoom in dan hari Zoom out Ini bukti nyata aja Kita kasih lihat Ada buktinya cak Ada Ini ular nih Ini di zoom nih Jadi gede Gede banget Gede Gede banget cak Pak Itu orang akan tahu Kalau misalnya ular Lebih dikat lagi Misalnya yang langka Pak Itu pak Iya 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 Jadi kalau zoom itu bisa membesar Tidak mendekat juga ya cak Hati-hati ya Oke silahkan selanjutnya tim A Kembali memilih nomor berapa 7 8 kotak Di mana lagi Terus ke 2 ini Kalau ini Ada yang suka makan keripik Saya suka Nah Pasti tahu nih kalau suka Apa Yang bisa dijadikan keripik Yang bisa dijadikan Terusnya yang mau makan pak Terlalu Masuknya singkong Bisa apa aja kan Bisa Bisa Jawab aja Jangan ngomel Bisa nya 3 Dijadikan keripik Keripik Yes 2 Tau kan keripik Satu Diplastikin gitu Digoreng Digoreng pak Kok gampang sih pak Ah gak mau Ganti-ganti pak Yang bisa dijadikan keripik Digoreng Digoreng Gampang banget Buka Susah banget pak Dimpe 3 2 1 Diirisin pak Diirisin Yang bisa dijadikan keripik Diirisin Apakah itu jawabannya Bodoh Kita buka Yang bisa dijadikan keripik 5 5 Pak Saya sampai teriak-teriak Mohon penjelasannya pak Yang bisa dijadikan keripik 5 5 Ini Apa itu pak Maksudnya pak Uang 5 Mau beli apa pak Bu beli keripik Oh bisa dapat Oh kembali malah nih pak Oh ii 5.000 Saya jadi keripik Bapak tau kata Dijadikan Tau dong Jadi Sebelumnya belum jadikan Proses barang yang sama pak Artinya ada Tahapan-tahapan Yang dilawati Kalau dijadikan Terus tiba-tiba Itu ditukar Dibeli Ditukar apa Dijadikan Dijadikan Tadi kita menunggu Sampai itu menjadi Dan belum jadi Menjadi-jadi Kalau ini 5.000 Ambil keripik Itu ditukar Dibeli Yang bisa dijadikan keripik Saya kasih Saya iris tipis-tipis Saya goreng Jadi keripik Gak tuh Enggak Enggak kan Tapi kalau Itu kepadanya Gak bisa dijadikan keripik Tapi kalau Datang ke tempat keripik Bu Ini 5.000 Ini keripiknya Jadi keripik Jadi keripik 5.000 Yang dijadikan itu adalah Ada input Nah input Proses Ada input Hasil lahir Ada input Ada zoom in Ada zoom in Ada input Proses Dengan barang yang sama Ya Pak Diiris Diiris Prosesnya Iris Outputnya Keripik Nah Singkong Prosesnya Iris Goreng Jadi keripik 5.000 5.000 5.000 Prosesnya apa Tidak ada Tidak ada Ada uang 5.000 Ada pak Ada proses Jalan disini Ya Saya mau beli keripik dong Oh iya 5.000 Ada Ada proses Jadi apa Keripik Kita mikir lama Tapi gampang dipatahin ya Coba mau balikin lagi Oke Itu keripiknya balikin lagi Ini keripik Mau jadikan apa Uang Aduh mohon maaf Kenapa Mau jadi keripik kan udah Oh iya udah jadi keripik ya Oh iya udah Makasih ya Cak ya Bisa gak keripik dibalikin jadi singgong Sama Uangnya juga gak bisa Keripiknya gak bisa balik lagi Jadi uang Berarti prosesnya Sama Tetap ada prosesnya Cuma jenis prosesnya doang Yang berbeda Kita kayak yang TSTM Mau nyerang Sekolah lagi libur ya Iya Kalau gak pas nyerang Misalnya ternyata semea Gak jadi Nih Kalau gak berdaya Bagi anda Bagi anda yang gak Paham dengan 5.000 Jadi keripik Keripik kita ada buktinya nih Nih 5.000 perubung ini Dapet jadi keripik Satu bungkus nih Anda gak perlu nyobek-nyobek Dikasih tepung Diboreng Cukup Nih ibu Keripik Sepunggung Kasih tepuk tangan Untuk keripik kita Silahkan dipilih 8 menurun 8 Anda mengikuti perkembangan Dunia Salah satunya Singapura baru saja Mendapatkan presiden Wanita yang pertama Pertanyaannya adalah Presiden Wanita Singapura pertama Pasti Tau gak Halimah Pasti Pasti dipilih 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 Apakah jawabannya Dipilih Tau 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 Silahkan Enggak ya Kayak dapet sesuatu yang apa Bagian yang ini yang paling gue enak Aduh 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 Kok ada itunya ya Jelasin dulu Jelasin Ini dibagi untuk teman-teman Boleh 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 Ikhlas Gak apa-apa Ini apa Untuk jajah kesehatan Makan-makannya asem-asem Eh ini keju Ini cheese Cheese mandu Jadi kalau sekarang yang bisa jawab Merasakan manisnya Perjuangan Makan kasih sirup Kalau yang gak bisa jawab Asem Kasih makan Gara-gara bapak Jumat 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 Kalau itu tadi Kesempatannya di kita juga Pasti lu juga punya pikiran dipilih Itu kan kebetulan aja mereka Lu tuh harus sabar Satu lagi Masa lagi Bukan masalah sabar Harga diri disini Aku nikmatin aja dulu Kedua Nikmatin Ri Tetangga sebelah kayaknya berantem tuh Ri Kenapa ya Kenapa ya Aneh banget Mungkin mereka karena gak bisa jawab ya Wah Eh Wah Ri Kayaknya mukanya bahagia banget Tetangga sebelahnya Bahagia-bahagia amat dong Mereka Iya-bahagia di atas penderitaan kita ya Oh iya Waduh Tegas sekali mereka Gak apa-apa Biasa Gak Gak digunyah ya Gak Gak aja Jawab dulu kalau mau minum Dia pikir gak haus apa Teriak-teriak seharian Kita mas Berpikir keras ya Dengan darah dan keringat Tidak ada yang sia-sia Lain kali jangan mangga dong Kalau biar lebih asem lagi Lu pake ketek buaya Ini masih ada satu lagi Dan ini dilakukan secara rebutan ya Ya Hati-hati Ini pertanyaan terakhir Saya beri nilai 150 Bagi yang bisa manggau Tangan di atas tombol Ingat Awas tuh Ada Peribahasa Saat turun hujan Biasanya kita sedia Titik-titik Oh payung maksudnya Ya payung Tiga Tidak turun hujan Kalau tidak ada yang menjawab Dikurangi 50 semua Wah benar Tiga Dua Satu Tiga dua satu Pada saat apa Pak? Pada saat turun hujan Kita sedia Tiga dua satu Tiga dua 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 Pak, ini ya, kuis itu kan semacam melubah ya. Anda tuh kayaknya main-main gitu. Yang semua melubah temennya gitu. Temennya udah sampe berotak gitu. Orang mungkin ngeliatnya saya tuh seperti main-main. Padahal dalam hati saya tuh berdoa untuk kemenangannya dia. Gak ada isa. Gak ada isa. Satur 150 nilai. Saturun hujan, biasanya kita sediakan. Sediakan jazz. Sediakan jazz. Mau kondangan pakai jazz? Jazz hujan dong, kan hujan. Timbe. Saturun hujan. 150 poin. Sediakan, kan-nya itu loh. Sedia. Bukan kan. Sedia. Sepia! Astagfirullahaladzim. Tuh kan, yang lain bahwa mikir loh. Dia mah, kayak piknik. Dia bisa menjawab. Sedia, sedia tangan. Tangan aja pak. Tangan. Buat megang payung. Sedia di leher payung. Apa sedia tangan? Gue apa mendingan tadi gak jawab 100. Kalau jawaban terakhirnya, kayaknya ditutup gak kelima. Apa? Sedia tangan. Ya kan payung di pegang tangan, kan? Iya, tapi. Sedia tangan. Oh no, itu. Jawaban-jauwannya jawab payung lah. Sama-sama benar pak. Timah. Menjawab. Kan jazz. Kan jazz. Timbe. Sedia tangan. Tangan. Apakah salah satu tim jawaban benar atau yang lain? Saat turun hujan, biasanya kita sediakan mie. Dikit lagi. Pak. Apa itu? Gak usah menguja. Sediakan mie. Tanggal tua juga kita sediakan mie pak. Ini patokan utama menurut bapak, apabila hujan pasti ada mie pak. Ya enggak dong. Ya kenapa jadi jawaban pak? Harusnya kan tangan pak. Setiakan tangan. Benar gak? Kalau hujan, kalau aku tahu kita tahu, tangan pasti begini kan? Lu gak usah hujan, gak usah apa? Ya tangan. Pak, ngecek hujan pasti pakai tangan pak. Pasti begini semua. Pasti begini kalau ngecek hujan. Iya pak. Hujan gak ya? Pasti begini kan? Iya dong. Menada, mau hujan tidak keluar. Udah, udah, udah mau hujan. Udah mau hujan, udah mau hujan. Tangannya, 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 taruh. Tangan, udah mau hujan. Tangan, udah mau hujan. Ya. Ya, siapin dah terus. Mana, mana hujan, mana hujan. Gak ada hujan, gak ada hujan. Lu tahu gak ketika dia menjawab itu, terus ternyata itu, dia menyesal. Aduh kenapa gue hujan? Sedihkan. Sedihkan. Dasarnya tadi, kenapa hujan sediakan mie, kita tunjukkan. Ini ada gambarnya. Sediakan mie, satu janu. Pak, itu sereban dari mana itu, Pak? Maksudnya apa ini, Pak? Enggak, maksudnya ada srogan apa. Itu tidak memperkuat jawaban Bapak sama sekali. Tapi memang kalau hujan, biasanya orang pandai melemahkan mie. Ini memang tidak menguatkan jawaban saya, tapi ini melemahkan jawaban Anda. Apaan sih, Bu Rok, ini apaan sih? Eh, apaan, apaan? Ada lagi. Ada lagi. Lihat. Anda baca ini, sediakan mie, satu janu. Coba, lainnya ada enggak? Mana hujannya? Loh, hujan-hujan gini. Eh, nanya makan mie. Pak, misalnya orang kehujanannya di jalan, apa dia harus sediakan mie? Enggak juga, dong. Wah, hujan nih. Untuk aku sudah sediakan mie. Apain? Mana ada orang begitu? Enggak ada, dong. Atau-atau orang lagi? Kendaraan umum, kendaraan umum. Misalnya. Motor. Hujan, hujan. Hujan mana? Hambil mie. Enggak, Pak. Shhh. Eh, kalau Anda di jalan banyak nih yang naik motor di jalan, tiba-tiba hujan. Mungkin pecah di mie, mesti. Enggak, enggak juga. Shhh. Minggir. Loh. Loh. Kami kita memperjakan skor akhir, tim A mendapatkan kosong, dan tim B memimpin dengan seratus. Dengan begitu, tim B memenang. Tidak, tempat malam hari ini. Iya. Dengan perjuangan yang keras, tim B berhasil memenangkan kuis pada malam hari ini, dan hadiahnya apa? Silahkan, Bung Alek. Gini dia. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah uang THR, yang dipersembahkan oleh kursi Fidget Spinner. Kursi sehat, untuk menghilangkan stres, dijamin Anda puas. Silahkan bawa pulang. Bawa pulang-pemang siapa. Oh iya, tahu banget. Bungin sakit-satian. Eh, gua isi juga nih, TTS-nya. Sorry. Bawa kotak-kotak itu baju-nya doang. Kita pamerin dulu, sorry. Eh, bagaimana kalau sampai ada duitnya di dalam? Anda jangan iri ya. Eh, mungkin, cek. Kita kan ngangan. Ngapain mengiri? Ya mungkin. Itu memang ada duitnya. Uang kemenangan. Eh, itu amplop baru ya? Apa, dapet? Kayaknya bahagia tuh. Selamat ya, dapet THR. Boleh dibuka, dikeluarin juga boleh. Selamat ya. Sampai kaget loh cow, dapet THR kan? Enggak, gimana ini ada yang? Uang THR. Uang THR. Pak, uang THR. Uang THR. Bener ini THR. 300 rupiah. 300 rupiah. THR? Ini 100-300 rupiah ada 3. Pak, dari tadi mikir sampai otak kita meleleh dapet 300 merah kan? THR. 300 rupiah. Yeay. Gabungin ya, berdua tuh. Lu beli keripik juga, gak mampu. 500 rupiah. Kita juga punya hadiah untuk pemirsa yang ada di rumah nih, Cah, yang sudah menjawab pertanyaan tadi, Cah. Ya, tadi pertanyaannya adalah, Bos, ya adalah salah satu tempat peneropongan bintang yang tertua, yang dibangun di titik-titik-titik. Jawabannya, ada tujuh kotak, huruf kedua E. Dan Anda bisa lihat di Instagram kita, di WB underscore net. Nah, itu dia tuh yang tercepat dan paling benar. Mendapatkan 500 ribu rupiah. Dan jangan lupa dipotong pajak. Dan juga, kita akan kembali ingatkan, bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak juga, kirimkan video berupa pertanyaan dan juga jawaban serta alasan. Nanti yang paling unik dan menarik, kita akan tayangkan dan ada hadiah untuk Anda dari WIB. Ya, makanya sudah mengetahui banyak-banyaknya nih, Cah. Cah, seperti yang saya bilang tadi, Cah, kalem itu kan kayak semua orang, tidak semua orang itu bisa menjadi orang yang kalem, Cah. Boleh kasih konklusi buat kita semua, Cah? Tentu, Cah. Begini ya, Cah kita membahas tentang kalem. Kalem itu sebenarnya intinya adalah pengendalian diri. Kenapa orang bisa kalem? Karena bisa mengendalikan diri dan juga emosinya. Makanya ingat, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Itu namanya kalem. Tapi kalau yang tahan panas, tahan dingin, itu namanya helm. Apa itu, Pak? Dibandingkan antara kalem dengan helm, Pak. Deket amat, Pak. Cah, bagi? Wah, udah luar biasa sekali. Oke, karena kita sudah selesai perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ada dari Mustafo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ada dari Pancasila. Dan juga upper RSPG, Cikini. Dan terima kasih juga untuk seluruh penonton yang ada di rumah yang selalu menyaksikan WIB. Selalu ada yang baru dalam WIB, makanya saksikan terus WIB setiap Sabtu dan Minggu. Baru saya Nabila Putri. Dan jaya jalan dong. Kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.